Terima kasih, ini adalah hasil ulangan anak kelas 10.11.43 Rata-rata keseluruhan nilainya 57 Kita lihat untuk nilai yang lain Nilai tertinggi atas nama Gina Nilai tertinggi kedua Mkhamadja Sanjaya Dan nilai tertinggi ketiga Akhil Madani Dan kita lihat hasil keseluruhan dari seluruh siswa Yang mengikuti 40 peserta Nah ini berarti ada yang double Dan mudah-mudahan tidak diulangi lagi Nah ini adalah nilainya Untuk Gina tertinggi Nah sedangkan nilai yang lainnya bisa kita lihat Kita lihat nilainya Berapa nilai semua siswa Nah ini nilainya Untuk nilai Nurkina 88 Muhammad Jaya 88 Akhil Madani 88 Salsabila 84 Nurhalimah 92 Ahmad Arvin 84 Maldil Padli 76 Muhammad Rizki 64 Egi Purnama 72 Armita Ramadani 68 Armita Ramadani 68 Anastasia 60 Desi Rahmawati 76 Kaisa 64 Nur Afriliani 60 Nur Ginalu Dua kali ini Nur Ginalu ya 64 Abiyu 60 Anjalia 70 56 Sintia 56 Sintia 56 Lamthior 64 Amanda 54 Indi 52 Fitri 44 Raisa 40 Masni 40 Nur Wazia 40 Adam 32 Egi 28 Anissa 28 Fahriya 32 Anastasia 28 Ajeng 32 Arif 24 Fahriya 28 Nur Ginala Nur Ginala ini berapa kali ini ya Nah sedangkan yang lainnya tidak bisa masuk Nah dan kita lihat pada pertanyaan-pertanyaan kalian yang mana yang belum dikuasai ya Ya karena mungkin ini adalah pertemuan terakhir untuk materi termokimia Yang pertama untuk soal yang nomor satu ya Ini sudah banyak yang menguasai 24 orang ya 31 sendok NOH padat dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCL Ternyata dasar tabung terasa panas Nah ada 24 orang yang betul ya Soal nomor dua Ini hampir semuanya betul ya Wadah reaksi antara soda api dan HCL Jika tidak tegang maka wadah reaksi akan terasa panas Nah 30 orang betul ya Pertanyaan ketiga Penyataan yang benar dari reaksi tersebut ya Nah ini 14 orang saja ya Ini adalah pembentukan dari 1 mol 1 mol air dari unsur-unsurnya Nomor berikutnya Berikut ini yang merupakan reaksi pembentukan standar Nah hanya 3-14 orang saja yang betul ya Nah ternyata delta HH masih belum dipahami Ciri-ciri reaksi exotherm yaitu kecuali Nah ini ternyata hanya 19 orang Nomor berikutnya Persamaan reaksi termo kimia berikut yang merupakan reaksi penguraian standar 22 orang saja betul ya Ini artinya kalian tidak kurang membaca ya Dan tapi pembentukan AGNO3 hanya 50% saja yang betul ya Nah yang berikutnya Perhatikan persamaan reaksi termo kimia di bawah ini Nah ternyata hanya 24 orang betul ya Atau 60% Diketahui persamaan termo kimia pembentukan FE2O3CO Nah ternyata hanya 21 pemain betul ya Terus belajar nak ya Nah kalau lihat nilai kalian seperti ini Bila data ental pembentukan standar Nah betul 25 orang Nomor berikutnya 11 Betul 13 orang ya 33 saja ya Nah ini soal nomor 12 Hanya betul 15 orang saja ya Nomor 9 Nomor 5 13 Betul 20 orang ya Masih banyak yang kalah 14 yang betul 11 orang saja ya Nomor 15 betul 19 orang saja Ini betul 14 orang Nomor 16 ya Nomor 17 betul 15 orang Nomor 18 betul 16 orang ya Nomor 19 naik agak lumayan Nomor 19 naik agak lumayan ya Nomor 21 betul 27 orang ya Nomor 21 betul 18 orang ya Nomor 21 betul 18 orang ya Nomor 22 betul 7 orang saja ya Nomor 23 orang ya Nomor 25 terakhir 23 orang ya Ya mudah-mudahan terus ditingkatkan belajar Karena minggu depan Nah kalian akan mempelajari materi yang baru Ya terima kasih ya Terus tingkatkan belajar ya Agar kalian sukses di masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih